Baik selamat sore pada kesempatan ini saya akan share materi terkait analisis dampak loyalitas Anda lain sebagai bagian dari perizinan mendirikan bangunan Ini perspektif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pantara ini saya dapatkan ketika saya mengikuti uji kompetensi Uji kompetensi Pelatihan penyelenggaraan analisis dampak loyalitas yang dilaksanakan oleh Subdib Kandalalin Direktur Alu Lintas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Disampaikan oleh Insinyur Sukahibno MA Kasudib Perhubungan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2 Rijet Bina Pelambangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yogyakarta 9 September 2020 Ini order pembahasan yaitu peran Kementerian Dalam Negeri Dan kriteria kewenangan urusan pemerintahan Ada Anda lain dan perizinan mendirikan bangunan Ada Anda lain berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dan penerapannya di daerah Hal yang perlu diperhatikan Satu, Kementerian Dalam Negeri dan kriteria kewenangan urusan pemerintahan Peran Strategis Kementerian Negeri sebagai poros pemerintahan Poros atau sumbu atau kesimbangan Kementerian Dalam Negeri diposisikan sebagai yang terdepan Dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil Bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri Melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif Sesuai tugas dan fungsinya yaitu menangani urusan pemerintahan Di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri Dan urusan pemerintahan daerah 32 Urusan pemerintahan konkluen Visi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi poros Jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri Meningkatkan pelayanan publik Menegakkan demokrasi dan menjaga integritas bangsa Ini General Polisi Prof. Dr. Handis H.G. Muhammad Tito Karnavian M.A. Ph.D. Menteri Dalam Negeri Klasifikasi urusan pemerintahan Nah itu ada absolut yaitu Pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri Monitor dan fiskal Konkluen itu ada wajib Pelayanan dasar yaitu SPM Urusan pemerintahan Pemerintahan yang dibagi Dan urusan pemerintahan Konkluen adalah urusan pemerintahan yang dibagi Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi dan daerah kabupaten kota Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan Ke daerah menjadi dasar perasaan otonomi daerah Nah ini ada urusan pemerintahan umum Kemudian urusan pemerintahan konkuren Antara pemerintah pusat dan daerah provinsi Serta daerah-daerah Diasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan Eksternalitas serta kepentingan strategis nasional Pasal 13 Nah disini juga dijelaskan Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan pusat dan daerah Provinsi dan daerah kabupaten kota Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan Ke daerah menjadi dasar perasaan otonomi daerah Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh daerah Yaitu konkuren, wajib Kemudian pelayanan dasar atau SPM Ada enam urusan yaitu Satu pendidikan, dua kesehatan Tiga pekerjaan umum dan penataan ruang Empat rumah raya dan kawasan pengukiman Lima ketentraman ketertiban umum dan penelitian masyarakat Enam sosial dan non-pelayanan dasar Itu 18 urusan Satu tenaga kerja Dua pemerintahan perempuan dan pendidikan anak Tiga pangan Empat pertanahan Lima lingkungan hidup Enam administrasi pendidikan dan pencatatan sipil Tujuh Perdayaan masyarakat dan desa Lapan pengandalan penduduk dan keluarga berencana Sembilan perhubungan Sepuluh komunikasi dan informatika Sebelas kooperasi usaha kesil dan menengah Dua belas penanaman model Tiga belas kepemudahan dan olahraga Empat belas statistik Lima belas persandian Enam belas kebudayaan Enam belas kebudayaan Enam belas pepustakan Enam belas kearsipan Ketan dan perikanan Dua pariwisata Tiga perhutanan Empat kehutanan Lima energi dan sumber daya meliar Mineral Enam perdagangan Tujuh perindustrian Dan delapan trans migrasi Kriteria kewenangan Nah ini ada pemerintah pusat Satu lokasinya Lintas daerah provinsi atau lintas negara Dua penggunaan lintas daerah provinsi atau lintas negara Tiga manfaat atau dampak negatifnya Lintas daerah provinsi atau lintas negara Empat penggunaan sumber dayanya Lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah pusat Ada atau lima Perannya Strategis bagi kepentingan nasional Pemerintah provinsi Yaitu satu Lokasinya lintas daerah kabupaten kota Dua penggunaannya lintas daerah kabupaten kota Tiga manfaat atau dampak negatifnya Lintas daerah kabupaten kota Empat penggunaan sumber dayanya Lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi Pemerintah kabupaten kota Satu Lokasinya dalam daerah kabupaten kota Dua penggunaannya dalam daerah kabupaten kota Tiga manfaat atau dampak negatifnya Hanya dalam kabupaten kota Empat penggunaan sumber dayanya Lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten kota Ada lain dan perjalanan mendirikan bangunan Dasar hukum Ini Dasar hukum Yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2015 Tentang pemerintah daerah Ada undang-undang nomor 22 tahun 2015 Tentang pemerintah tanah kota jalan Ini undang-undang nomor 23 tahun 2015 Tentang pemerintah daerah Spesifikasinya Lampiran urusan pemerintahan Bidang perhubungan Penjelasannya Persetujuan hasil analisi dampak lalu lintas Untuk jalan nasional, provinsi, dan kelompok dan kota Analisi undang-undang nomor 22 Tentang lalu lintas dan akutian jalan Pasal 1999 Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan Permugiman dan infrastruktur Yang akan menimbulkan gangguan kamaran Keselamatan ketertiban dan pelancaran lalu lintas Dan akutian jalan wajib Menggabungan adisi dampak lalu lintas Ini lagi Perpres 91 tahun 2017 Tentang percepatan penasaran berusaha Pasal 18 IMP merupakan salah satu persyaratan Penerbitan perjalanan perusahaan Permen POPR nomor 5 PRT M 2016 Tentang izin mendirikan bangunan Nah itu Setiap penerian bangunan gedung Harus berdasarkan izin mendirikan bangunan PM 11 tahun 2017 Tentang perubahan ketiga atas permenhub Nomor PM 75 tahun 2016 Tentang penelenggaran adalarin Yaitu pasal 2 Menjelaskan mengenai jenis pusat Pegiatan permukiman dan infrastruktur Yang memerlukan adalarin Dalam rencana pembangunannya Kermedagri nomor 55 tahun 2017 Tentang pelaksanaan Perizinan dan non-perizinan Pembangunan perumahan Bagi masyarakat Pembangunan rendah di daerah Pasal 9 Penyelenggaran pelayanan Dengan mempercepat waktu Penyelesaian permintaan IMB Bagi pembangunan MBR RT RW Nasional RT RW Provinsi RT RW Bupati Kewarta Dan RDTR Pola ruang dan struktur ruang Yang menjelaskan mengenai distribusi Peruntukan ruang suatu wilayah Dan susunan pusat Permukiman dan sistem Jaringan perasaran dan perasaran Istri strategis penyelenggaran Andal lain di daerah Yaitu alokasi anggaran Sektor perhubungan di APBD Ketersediaan SDM Di sub yang memiliki Kondensi andal lain Penempatan SDM Ketersediaan konsultan Yang memiliki sertifikat andal lain Belum adanya payung hukum Sebagai salah satu Persahatan pengajuan IMB Peraturan Menteri PUPR 05 Garing PRT Garing M216 Tentang izin mendirikan bangunan Pelaksanaan belum seragam Ada yang sebelum penerbitan Ijim mendirikan bangunan Dan ada pula yang sesudahnya Andal lain dianggap oleh masyarakat Sebagai bentuk perizinan Bukan merupakan bagian dari Peseratan sebuah perizinan Ijim mendirikan bangunan IMB IMB adalah perizinan yang diberikan Oleh pemerintah daerah Kecuali untuk bangunan gedung Fungsi khusus oleh pemerintah Kepada pemimpin bangunan Gedung untuk bangunan baru Mengubah, memperluas, mengurangi Atau merawat bangunan gedung Sesuai dengan perseratan administratif Dan perseratan teknis yang berlaku Tujuan yang untuk Melujukkan tertib penyelanggaran Bangunan gedung Dan menjamin keadaan Keandalan teknis bangunan gedung Serta melujukkan kepastian hukum Dalam penyelanggaran bangunan gedung Informasi akan Rencana peruntukan lahan Yang akan dibangun Merupakan bukti Bahwa bangunan yang didirikan Aman dan sesuai dengan Peruntukan lahan yang ditapkan pemerintah Permen PUPR nomor 05 Garing PRT Garing M Garing 21 Tentang izin mendirikan bangunan gedung Tujuan antara lain Yaitu Satu Memprediksi yang ditimbulkan Suatu pengumuman kawasan Dua Menentukan bentuk peningkatan Atau perbaikan yang diperlakukan Untuk mengamudasi Perubahan yang terjadi Akibat perkembangan baru Tiga Menyelaraskan keputusan Mengenai tata guna lahan Dengan kondisi lalu lintas Jumlah dan lokasi akses Serta alternatif peningkatan Atau perbaikan Empat Mengidentifikasi masalah-masalah Yang dapat Mempengaruhi putusan pengembang Dalam meneruskan proyek yang disuruhkan Lima Sebagai alat pengawasan Dan evaluasi terhadap Pelasaran manajemen Dan rekesan lalu lintas Andalalin Andalalin merupakan Serahkan kegiatan kajian Mengenai dampak lalu lintas Dari pembangunan pusat Kegiatan permukiman infrastruktur Yang hasilnya dituangkan Dalam bentuk dokumen Andalalin Ditujukan untuk memperdeki Dampak terhadap Bangkitan lalu lintas Yang ditimbulkan Suatu pembangunan Atau pengembangan pusat kegiatan Atau infrastruktur Perseratan pengembang Atau membangun Untuk memperoleh Izin lokasi IMD Atau izin membangun gedung Dengan fungsi khusus Itu wajib dilakukan Untuk setiap rencana Pembangunan pusat kegiatan Permukiman Dan infrastruktur Pembangunan baru Atau pengembangan Menimbulkan gangguan Keamanan dan keselamatan Ketertiban dan Kelancaran LHJ Hasilnya harus Persetujuan Menteri Pada Jalan Nasional Gubernur Pada Jalan Provinsi Bupati Jalan Kepaten Dan atau Jalan Desa Wali Kota Pada Jalan Kota Pembangunan memberikan IMB Satu Pemohon mengajukan Pemohonan IMB Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 6 Melengkapi perseratan dokumen A. Administrasi Dan rencana teknis Dua Perseratan dokumen Administrasi Sebagaimana dimaksud Pada R1 Huruf A Meliputi A. Tanda bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah B. Data Kondisi Atau Situasi Tanah Letak Atau Lokasi Dan Topografi C. Data Pemilik Bangunan D. Surat Pernyataan Bahwa Tanah Tidak Dalam Suatu Sengketa E. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan SBPT Strip BBB Tahun Berkenaan F. Dokumen 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 analisis mengait dampak dan gangguan terhadap lingkungan Atau upaya pemantuan lingkungan UPL Atau upaya pengelola lingkungan UPL Serta yang terkena kewajiban Nah Di sini itu Dalam dokumen analisis dampak data gangguan lingkungan Itu ada dokumen Anda lalin Sebagai salah satu perseratan dalam pengajuan perwangan IMB Tiga perseratan dokumen rencana teknis Bagaimana dimaksud pada R1 Kuruf B meliputi A. Gambar rencana atau arsitektur bangunan B. Gambar sistem struktur C. Gambar sistem utilitas D. Perhitungan struktur dan atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah Bagi bangunan dua lantai atau lebih E. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan humanian rumah tinggal Dan F. Data penyedia jasa perencanaan Penyelenggara anda lalin untuk pembangunan perumahan bagi MBR di daerah Keremendagri nomor 55 tahun 2017 Tentang pelaksanaan perizinan dan non-perizinan pembangunan perumahan bagi MBR di daerah Pemberian kemudahan perizinan dan non-perizinan dilakukan melalui penyelenggaraanan pelayanan Salah satunya dengan penghapusan perizinan anda lain Untuk pembangunan hukum yang melaksanakan pembangunan perumahan bagi MBR di daerah untuk luas Kalau sedikit lebih besar atau sama dengan 0,5 hektare dan tidak lebih dari Atau lebih kecil sama dengan 5 hektare Serta berada dalam satu lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah tapak susu RRT SE di jenis nomor SE.1-LD.508-DRJD-7-2018 Tentang penyelenggara anda lalin untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpengasian rendah MBR Anda lalin dilakukan untuk pembangunan perumahan bagi MBR dengan jumlah rumah lebih besar atau sama dengan 300 unit Anda lalin tidak diwajibkan untuk pembangunan perumahan bagi MBR dengan jumlah rumah lebih kecil dari 300 unit Permen PUPR nomor 5-PRT-M-2016 tentang izin mendirikan bangunan Bagian ketiga, pembagian kewenangan penertiban IMB Nah, satu, pembagian kewenangan penertiban penerbitan IMB diatur sebagai berikut A. Pemerintah Kabupaten Kota atau Pemerintah Provinsi untuk DKI Jakarta Menerbitkan IMB untuk bangunan gedung sederhana tidak sederhana dan khusus B. Pemerintah Kabupaten Kota atau Pemerintah Provinsi untuk DKI Jakarta dapat mendelegasikan penerbitan IMB Untuk bangunan gedung satu lantai kepada kecamatan Pasal tiga, dua, satu, pemahuan harus mengurus Kerejinan dan atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang Untuk permahaman IMB, bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus Sesuai ketua perundangan Dua, rejinan dan atau rekomendasi teknis lain antara lain A. Analisis mengenai dampak lingkuan amdal B. Upaya pengelolaan lingkuan dan upaya pemantauan lingkuan UKL-UPL C. Ketentuan keselamatan operasi penerbangan KKOP Permen Huk nomor PM 11 tahun 2017 Tentang perubahan ketiga atas Permen Huk nomor PM 75 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan dan lain Pasal 12 Hasil analisis dampak lalu lintas bagaimana dimaksud dalam pasal 11 Merupakan salah satu persyaratan pengembang Atau pembangunan untuk memperoleh A. Ijin lokasi B. Ijin mendirikan bangunan Atau C. Ijin pembangunan bangunan gedung Dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Di bidang bangunan gedung Andalian dalam konteks online single submission Nomor 21 Ijin lingkuan adalah ijin yang diberikan kepada pelaku usaha Yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkuan hidup Sebagai persyarat-persyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan Pasal 621 Dalam hal pelaku usaha Dalam usaha dan atau kegiatan Akan membangun pusat kegiatan pengukiman dan infrastruktur Yang akan menimbulkan gangguan keamanan Keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan akutan jalan Penyusuran dokumen amdal atau UKL-UPL Sekaligus dilakukan dengan penyusuran analisis dampak lalu lintas Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Di bidang lalu lintas dan akutan jalan Dua, hasil analisis dampak lalu lintas Sebagaimana dimaksud pada R1 Yang dimuat dalam amdal atau UKL-UPL Merupakan hasil analisis dampak lalu lintas Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Di bidang lalu lintas dan akutan jalan PP No. 24 Tahun Durwambas Tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Integrasi antara lain Amdal atau UKL-UPL Dan ejen lingkungan dengan proses FS dan DED Tahap perencanaan Ini pre-FS ada feasibility study Kemudian DED Tahap perencanaan Ini ada prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi Proses antara lain itu ada di proses Visi FS DED Ini ada proses antara lain Kunci percepatan Integrasikan proses antara lain ke dalam FS dan atau DED proyek strategis nasional Integrasikan proses antara lain ke dalam FS dan atau DED proyek strategis nasional Proses antara lain terdapat dilakukan secara paralel Dengan pelaksanaan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi Pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 32 tahun 29 Jabat memberi izin usaha dan atau kegiatan yang dimerlukan izin usaha dan atau kegiatan tanpa izin lingkungan di bidanan Posisi antara lain Amdal UKRP dan izin lingkungan terkait dengan IMB Proses amdal atau KLPL Nah ini izin lingkungan Kemudian di izin lingkungan ini ada izin mendirikan bangunan IMB Nah kemudian di sini ada izin lokasi Izin lokasi itu berdasarkan Permen Agraria nomor 2 tahun 1969 Ini ada proses integrasi Ini ada rencana usaha dan atau kegiatan Ini tata ruang RTR dan RTR Ini proses amdal atau KLPL Nah kemudian ada izin lingkungan Nanti dari rencana usaha dan atau kegiatan ini akan ada analisis dampak lalu lintas Intisari surat deputi men LH bidang kata lingkungan nomor DB Strip 4556-DE Buka kurung titik 1 Romawi-LH-PDAL Kerik 05-2018 tanggal 25 Mei 2012 Hal integrasi pelaksanaan studi amdal dan andal lain A. Pramrakarsa dapat melakukan studi atau kajian amdal dan andal lain secara terintegrasi B. Satu studi Satu studi menghasilkan dua dokumen Dokumen yang lain dan dokumen amdal Proses penyusuran dan pelayannya mengacu pada EU Terima kasih Kriterium minimal andal lain Peramen huk nomor PM11 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peramen huk nomor PM75 tahun 2018 tentang penyelenggara andal lain Nomor satu jenis rencana pembangunan Satu pusat kegiatan A. Kegiatan perdagangan Pusat perbelanjaan atau retail Ukuran minimal wajib andal lainnya 500 meter persegi luas lantai bangunan B. Kegiatan perkantoran itu 1000 meter persegi luas lantai bangunan C. Kegiatan industri Nah ini penyelenggaraan andal lain Penyelenggaraan andal lain Penelenggaraan dan evaluasi dokumen amal Hasil andal lain Nah ini tadi Ini ada Untuk kegiatan perkantoran itu ukuran minimal wajib andal lainnya itu adalah 1000 meter persegi luas lantai bangunan Ukuran atau luas Atau jenis itu 1000 meter persegi luas lantai bangunan Pelaksanaan kewenangannya adalah balai pengelola transportasi darat Pemberi persetujuan analisis dan apabilitasnya adalah Direktur Jatuh Perhubungan Darat Nah ini untuk yang Fasilitas penyedikan itu Satu sekolah atau universitas Ukuran minimal wajib andal lainnya itu 500 siswa Ini ukuran luas terjenisnya itu 500 sampai dengan 750 siswa Lebih dari 750 siswa Pelaksanaan kewenangannya balai pengelola transportasi darat Pemberi persetujuan Hasil analisis dan apabilitasnya itu adalah Direktur Jatuh Perhubungan Darat Direktur Jatuh Perhubungan Darat Dua lembaga kursus yaitu ukuran minimal wajib andal lainnya Bangunan dengan 50 siswa per waktu Ukuran luas dan jenis yaitu bangunan dengan 50 siswa per waktu Pelaksanaan kewenangannya itu balai pengelola transportasi darat Pemberi persetujuan hasil analisis dan apabilitasnya itu Direktur Jatuh Perhubungan Darat Anda lain berdasarkan pemerintah daerah dan penerapannya di daerah Urusan pemerintah bidang perhubungan sub-urusan lalu lintas dan angkutan jalan Hampiran undang-undang nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah daerah Pemegian urusan pemerintah bidang perhubungan Nah ini Nomor Ini ada nomor Nomor 1 Sub-urusannya lalu lintas dan angkutan jalan LLJ Pemerintah pusat yaitu Ini Penetapan Rencana hidup jaringan jalan LLJ nasional B Penjadian perlengkapan jalan di jalan nasional C Pengelolaan terminal penumpang tipe A D Penyelenggaran terminal barang untuk umum E Peristujuan penyelenggaran terminal barang untuk kepentingan sendiri Satu Ini untuk jaringan jalan nasional Peristujuan hasil analisis dampak lalu lintas Untuk jalan nasional Dairah provinsi A Penetapan rencana induk jaringan LLJ provinsi B Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi C Pengelolaan terminal penumpang tipe B D Pelaksanaan manajemen dan rekesan lalu lintas Untuk jaringan jalan provinsi E Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas Untuk jalan provinsi F Audit dan inspeksi keselamatan yang lanjut di jalan J Penetapan rencana umum jaringan traik Pendesaan yang melampaui satu daerah kabupaten Dalam satu daerah provinsi K Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Nah itu ada Daerah kabupaten kota Ini G Persetujuan hasil analisis dampak lintas untuk jalan kabupaten kota Nah Audit dan inspeksi keselamatan yang lanjut di jalan kabupaten kota I Itu penyediaan angkutan umum dan untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam daerah kota Dalam daerah kabupaten kota Nomor 90 kering 2019 Urusan perhubungan kewenangan ada lain Nah ini Ini ada urusan 2 Urusannya nomor 2 Kodenya ini kode Urusan Kode urusan Kode bidang urusan Ada kode program Ada kode kegiatan Ada kode sepenggiatan Nah bidang ini urusan nomor 2 Kode urusannya nomor 2 Semuanya nomor 2 Dan seterusnya sampai dengan nomor 2 di bawah Kemudian ada kode bidang urusan Nah ini ada nomor 15 Seterusnya sampai nomor 15 ke bawah Kemudian ada kode program Nah ini 02 Ini kegiatannya Nah ini Untuk anda lain itu 106 Nah ini sub kegiatannya Ini belum ada Ada kode kegiatan 106 Sub kegiatannya 01 02 03 Nah itu Pemenkratur urusan provinsi Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas Untuk jalan provinsi Ini penetapan kebijakan tetap Kualangan dan lain Ada peningkatan kapasitas Penelian dan lain Kovernasi dan sinkronisasi Penelian analisis dampak lalu lintas Nah Ada lagi Ini di Kode kegiatan 2.07 Nah 2.08 Apa itu Sebenarnya persetujuan hasil Analisis dampak lintas Untuk jalan provinsi Kota Ada Penetapan kebijakan tetap Kualangan dan lain Peningkatan kapasitas Penelian dan lain Koordinasi dan sinkronisasi Penelian analisis dan lain Pengawasan penasaran Rekomendasi dan lain Penetapan antaranya di daerah Penetapan antaranya di daerah Seperti perhubungan Dijian Bindah Pembangunan daerah Telah melakukan Mapping peraturan daerah Atau kepala daerah Terkait perlaksanaan Andal lain Di daerah antar lain 1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang penelenggaran Analisis dampak lintas Untuk jalan provinsi 2. Peraturan daerah Provinsi Negara Timur Peraturan daerah Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Peraturan daerah Perda Tentang penelenggaran Analisis dampak lintas Untuk jalan provinsi Di Nusa Tenggara Timur 3. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 Tentang analisis dampak lintas Di jalan Provinsi Lampung Ini total anggaran perhubungan Ini total anggaran perhubungan Itu Ini di angka Dari 0 sampai dengan 30 miliar Ini itu APDDKI itu 28 28 triliun 28,2 Binas perhubungan itu 1,1 Hanya 4,2 persen Ini bentuk DKI-nya 4,02 persen Itu anggaran Dinas perhubungan Nah untuk APDD Bengkulu Dinas perhubungan itu Hanya 0,58 persen Nah Yang tertinggi itu DKI-jakarta itu 4,02 persen Sebesar 1,1 triliun Nah Kemudian ada di Papua Juga tertinggi Ada juga di Bengkulu Wah Bengkulu yang paling kecil 0,58 Sebesar 4,3 Rekap Penggiatan antara lain Nah ini dia Nah yang paling gede ini Ada antara lain itu Di sini Sulawesi Tenggara Itu pengantarian Dan pengawasan antara lain Dan manajemen Pemerintas Besar 543 juta Kemudian yang kedua Ada di Yang nomor 1 Di Sumatera Selatan Studi Analis Analis Tampak Lintas Terminal Terpadu Antara Modal Multimodal Karya Jariah Provinsi Sumatera Selatan Nah ini Anggarannya 900 900 Juta Kemudian yang kedua Ada di Solusi Tenggara Kemudian yang ketiga Ada di Maluku Utara Penetapan Kebijakan Tetap Online Dan koordinasi Sumber data Olahan Subtit Perhubungan Dari RKD RKPD Profesi 21 Hal yang perlu diperhatikan Yaitu Renata Pusat Dan Daerah Perminta Pusat Penguatan Peran dan Optimalisasi Fungsi Forum LH Di tingkat Pusat Untuk melakukan Pengemasa Terhadap Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Rekomodasi Antara lain Perlunya Perdoman Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Antara lain Perlunya Koordinasi Dengan Pemantian PU Terkait Dengan Antara lain Sebagai Salah Satu Secara Pengurusan IMB Pemerintah Daerah Yaitu Penguatan Peran Dan Optimalisasi Pengurusan Penguatan Peran Peran Pembangunisasi Fungsi Pembangunisasi Dintang Provinsi memberikan pendampingan dan berkoordinasi dengan KTSB sesuai dengan fungsi dan lainnya dalam penerbitan IMB agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keanggotaan tim evaluasi dalam PM75 sebaiknya melibatkan dinas yang mengampu kata ruang. Perlu dukungan? Nah, perlunya dukungan dan komitmen dari unita daerah agar SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi penerbangan ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Lampiran ANI Bintang. Oh, ini lampiran ini adalah biara yang menghasilkan pilkada. Ini untuk kegiatan masyarakat tadi ya. Kegiatan masyarakat, kegiatan umum, kegiatan masyarakat yang bisa menimbulkan dampak lalu lintas. Nah, itu pilkada beberapa provinsi. Ini ada pilkada, serentak, biasanya dalam pilkada ini banyak konvoy ya dari partai-partai segala macam. Nah, itu juga bisa menimbulkan kegiatan masyarakat selain pembangunan yang dapat menimbulkan andalalin seperti itu ya. Dapat menimbulkan tergangguan lalu lintas di jalan. Keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan. Demikian tadi materi analisis dampak lintas sebagai bagian dari perijinan mendirikan bagian, dari perijinan mendirikan kebangunan atau IMB dari perspektif Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.